Hei hei, Brad, give my soul Hari lain tanpa pelanggan Permisi, apa ini salon? Tentu pak, ini adalah tempat cukur terbaik di kota ini Dikelola oleh satu-satunya keripikan Ria, saya, di sana sana tempat cukur Brad Hei, ku dengar master Brad yang bekerja di kota Di sana adalah yang terbaik Memang, tidak ada tukang cukur yang lebih hebat di seluruhnya Ku dengar, jika kau tidak membuat janji dua bulan sebelumnya, kau tidak bisa masuk Aku ingin dayang menata rambutku, ayo cepat kita antri Hampir saja kita masuk ke sana Berat, orang itu sudah menghancurkan hidupku, andai saja aku bisa mengendalikannya Tunggu, ya, aku tahu Habislah kau, Brad Akhirnya selesai Keping komputer ini akan membuatku mengendalikan Brad kemanapun dia pergi Keping pengendali untukku di sini Dan aku perlu cara untuk menempelkan ini pada dahi Brad Lalu dia akan melakukan apa saja yang kukatakan Waktunya mempraktekan rencana besarku Ya Bagus Ya, 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 ya Luar biasa Sekarang waktunya kau rasakan pembalasanku Baik, Brad Bisnismu akan kade luar, sah Selamat datang di tempat cukur, Brad Jorok, kenapa ada lalat di sini? Hah? 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 Berhasil, berhasil Hah? 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 Sekarang aku akan bersenang-senang Awas, Brad Pertama-tama kita harus merusak wajah itu Hah? Apa yang? Hei, kau baik-baik saja Master Brad Apa yang kau lakukan? Kau suka menari? Hah? Sekarang saatnya menari Sekarang mereka sudah kehilangan akal Hah? Masih ada banyak lagi Hah? hehehe знаю vez geme Ibu aku takut pada orang ini 看 Baik Kendalikan dirimu, Pak, aku bertingkaan, Nek. Rasanya sakit, tapi rasa sakitnya sebanding dengan menyabut taso bread. Aku perlu istirahat sebentar. Tunggu, jangan membuatnya minum air. Hanya saus pedas untuk bread. Master Fred, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menyukainya? Kau pasti akan segera menderita. Tapi masih ada pilihan yang lain. Waktunya untuk wasabi. Master Fred, itu tidak apa-apa. Master Fred! Baiklah, sekarang semua orang pasti mengira kau sudah kehilangan akal. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin memastikan bahwa bisnisnya hancur. Jadi, bagaimana kalau kita menaikkan gaji karyawannya? Dia pasti akan dapatkan bisnis uang setelah melakukan ini. Baiklah, semua karyawanmu mendapatkan 10 kali lipat. Master Fred, ada apa denganmu? Tolong katakan sesuatu, Pak. Master... Kontrak baru, tanda tahan di sekarang. Baru? Gaji karyawan? Semua gaji naik 10 kali lipat mulai hari ini. Dia pasti kehilangan akal sehatnya. Setiap kali harus membayar gaji kita, dia menangis. Selain itu, semua hanya boleh bekerja selama 4 jam sehari. Kadang berbingung-bingung, aku tidak bisa melihat di si rumahku. Masih ada lagi? Tidak mungkin. Sekali sebulan, para karyawan akan menerima bonus dan liburan. Master Fred, katakan saja kalau kami melakukan sesuatu yang salah. Jangan bermain-main seperti ini. Aku tidak mengerti. Ayo, sudah ternetangani saja. Sempurna. Bisnismu akan hancur jika semua uangmu untuk karyawanmu. Kenapa banyak sekali? Berhubung ke atas malam ini, sebuah toko dengan karyawan yang bekerja lebih keras daripada bosnya. Apa yang memotivasi karyawan Anda? Master Fred selalu menunjukkan dia adalah bos yang peduli pada kami. Karena itulah kami harus bekerja lebih keras. Tunggu sebentar. Selamat datang di tempat cukur, Master Fred. Terima kasih sudah datang. Kau boleh membeli gaya rambut apa saja yang kau suka dan kami akan segera melayanimu. Terima kasih. Pelayanan mereka memang yang terbaik. Tempat menyenangkan untuk bekerja. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Apa ada keluhan tentang bekerja di tempat cukur, Brad? Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus bekerja. Aku mau membuat seribu kalim krim sebelum hari ini berakhir. Selamat datang di tempat cukur, Master Fred. Silahkan masuk. Aku belum pernah melihat kerja keras seperti itu dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku berusaha membuat Brad bangkrut, tapi malah membuat semua orang senang. Tidak ada waktu untuk ini. Brad, kurangi semua hargamu sebesar 50%. Harga cukur rambut kini dikurangi 50%. Ya, bos kita juga sudah hilang akal. Sudah lama aku ingin ke sini, tapi tidak sanggup membayar sampai hari ini. Kau membuat mimpi perempuan tua jadi terwujud. Dulu aku menyuruh anak-anakku memotong rambut sendiri untuk menghemat biaya, tapi sekarang rambut mereka dipotong oleh seorang profesional. Master Brad, Master Fred! Sepertinya tempat cukur Brad yang pernah sepopuler ini, kebaikan hatinya menjadi terkenal di seluruh kota. Seharusnya itu dia bangkrut, tapi malah sebaliknya. Benar-benar menyebalkan. Ini yang akan kulakukan. Menyuruhnya membuang semua yang dia suka. Brad, ambil kunci mobilmu dan buang semuanya. Oh, terima kasih. Terima kasih atas sumbanganmu yang baik hati. Kami akan mengajak anak-anak yatim berpiknik. Terima kasih atas mobil-mobilmu. Aku bisa mengambil lebih dari hidupmu. Brad, kau akan membuang akte rumahmu ini. Sebagai wali kota Bakery Town, aku berterima kasih padamu. Rumahmu akan menjadi panti werda yang sangat indah. Terima kasih, Brad. Kau benar-benar orang yang baik hati. Hatiku jadi terharu. Kenapa aku tidak bisa menang? Dia malah menjadi semakin lebih baik. Ini tidak adil. Waktunya melakukan yang paling luar biasa. Buang semua uang yang kau dapatkan. Pahlawan Bakery Town yang sejati. Kepedulianmu menjadi inspirasi bagi kami. Dengan ini aku angkat kau sebagai kesatria. Dengar hanya 100 tahun sekali ada roti yang diangkat. Yang sangat ini. Memang tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Sekarang, patung pahlawan kita akan dibuka. Semua kekayaannya disumbangkan. Roti paling peduli di seluruh dunia. Namanya akan masuk ke dalam buku sejarah sepanjang masa. Mah! Mereka membuat patungnya dari emas. Baiklah, Brad. Kurasa kau harus melakukan cara yang terakhir. Brad, kau akan pergi mengambil akte bisnismu dan pergi keluar dan memberikannya pada aku. Master Brad! Master Brad! Ya, tempat cukur Brad akan segera jadi milikku. Sekarang tempat cukur Brad jadi milikku. Tempat cukur Brad jadi milikku, Tato Chief. Kepalaku, apa yang terjadi? Master Brad! Master Brad! Master Brad! Hei, ada apa dengan kalian? Turunkan aku. Ini membuat punggungku sakit. Hei! Pasukan! Aku akan menuntut kalian semua. Hentikan kemeriahan ini. Hei! Hentikan, 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 turunkan aku! Hentikan! Setahun kemudian. Ibu, patung besar apa itu? Itu adalah pahlawan Bakery Town, sayang. Namanya Brad. Mungkin aku akan tunggu menjadi seorang pahlawan dan menjadi hati yang baik. Semua orang menyayangi Brad. Tato Chief sangat menyukainya sampai dia menyemil patungnya secara cuma-cuma. Wow, orang yang luar biasa. Kalau sudah besar, aku mau seperti Master Brad. Boleh kan, Bu? Tentu saja, sayang. Pernikahan Putri Cake Ya ampun! Apa yang kau lakukan? Itu tidak baik. Tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kau gunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastar terbaik dihias dengan yoghurt Prancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langkai yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan, stroberi raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu tidak berlebihan, kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel. Hari ini hari terbesar bagiku. Jangan lakukan, benar! Hei, kau! Oh, iya. Aku perlu pijat. Aku bekerja seharian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuamu. Lakukan lebih keras. Baik, yang mulia. Tidak sekeras itu. Aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco. Ya. Tenggorokanku sakit. Bisa ambilkan aku minum? Tidak enak. Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak. Aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town. Pelayanannya mengerikan. Begini baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akanku aduk kepada ibu kau. Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Aku rasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Hari ini pernikahan mantan kekasihku. Aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih? Iya. Iya, sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangan saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Stana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya. Memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya. Terutama putri. Dan kami putri. Aku nak ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias garis ini sekarang juga. Ya, benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah, apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekerja. Sungguh? Kita harus bekerja. Ya! Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putih. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik! Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta. Tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Oh, dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Oh, bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti orang. Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikannya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya pulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Ya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu benar-benar cocok untukmu. Kau, kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Daaah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Kurasa putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya. Iya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Iya, bisa menyeblaskan kalian ke penjaraan. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh, ya ampun. Ada apa ini? Oh, cantik sekali. Dia lebih cantik daripada putri. Shh, diam. Siapa itu? Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu, apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih? Apa itu berarti sekarang kau lajang? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga mau. Tidak, aku juga gak kasih mengetahui sekolah. Berikan nomor teleponmu, ya. Apakah ada dalam keku? Boleh aku memintamu menjadi temanku? Aku bukan hati yang cantik. Aku lebih istimewa. Iya, sangat cantik. Ayolah, nona. Seberapa nomor benermu? Ini haliku. Ini salahmu. Aku tetap bisa menjeblaskanmu ke penjara. Tidak. Tolong. Maafkan, anu yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayolah. Pegawai Terbaik Wilk, Joko. Ayah, tuan. Sekarang waktunya. Besok adalah hari di mana kita akan memilih pegawai terbaik di tempatku ini. Pegawai terbaik? Ya, pegawai terbaik adalah orang yang sudah menunjukkan hasil kerja terbaik di Babersopku dan sejauh ini yang menjadi pegawai terbaik adalah selalu cukup. Karena aku satu-satunya pegawai di sini. Itu benar. Tapi mulai sekarang, ini akan menjadi kompetisi yang adil. Antara kedua pegawai ku, pemandangnya akan mendapat kehormatan. Dipajang fotonya dalam bingka ini selama satu bulan. Wow. Dan bukan itu saja. Pegawai terbaik juga akan mendapatkan hadiah dari ku. Hadiah? Apa itu? Hadiahnya adalah makan malam istimewa denganku, Tuan Brett. Wow. Makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Wow, Wilk akan makan dengan Tuan Brett. Hanya mereka berdua. Wah, ia pasti pegawai yang sangat hebat. Kalau begitu, kalian harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kehormatan sebagai pegawai terbaik. Baik, Tuan Brett. Aku pulang. Sampai jumpa, Tuan Brett. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya. Semoga tidur dengan nyanyak. Tolong jangan jatuh sakit ya. Aku mengerti. Sudah sangat hebat. Wilk, apakah kau benar-benar ingin menjadi karyawan terbaik? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Choco? Aku? Aku sama sekali tidak tertarik. Makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Aku bahkan tidak ingin membayangkannya. Apa? Kenapa kau bersikap begitu? Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukan apa-apa besok, Wilk. Bekerja keras dan pastikan kau terpilih jadi pegawai terbaik. Mengerti? Baiklah, Choco. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik agar menjadi pegawai terbaik. Hari ini hari penilaian untuk menjadi pegawai terbaik. Aku harus menjadi yang terbaik. Ayo, ayo, ayo. Langkah pertama untuk menjadi pegawai terbaik. Beri salam dengan baik pada atasanmu dengan keras dan lantang. Halo, Tuan Brett. Selamat pagi untukmu. Siapa yang berteriak tengah malam begini? Apakah Anda tidur nyenyak semalam? Ya ampun. Haruskah aku membersihkan toko sebelum Tuan Brett datang? Kalau aku lakukan... Bagus sekali, Wilk. Kau satu-satunya orang yang tepat untuk dipanjang fotonya sih. Bagus sekali. Aku akan mulai bersihkan sekarang. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Selesai. Sekarang aku harus membuang sampah. Bagus sekali, Joko. Toko ini menjadi bersih dan bersinar. Itu bagus. Tuan Brett, bukan aku yang melakukannya. Kerja yang bagus. Kau mendapat penghargaan pegawai terbaik. Kau terlambat lagi, Wilk. Belajarlah dari Joko. Tuan, ini tidak seperti yang Anda kira. Mulailah sekarang, bekerja. Tuan Brett! Apa Tuan Brett akan merasa senang jika aku bersihkan sekitar ruangannya, ya? Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Wah, pegawaimu semangat sekali bekerja, ya. Wih, aku tidak perlu memberi penilaian lagi, ya. Karena aku sudah memutuskan olah pegawai terbaik itu. Tuan Brett! Bagus. Astaga, lantainya kotor sekali. Satu, dua, satu, dua. Wah, lihatlah debu di sini. Kacanya selalu dibersihkan. Oh, Tuan, ada debu yang menempel pada Anda. Oh, tidak Tuan Brett, Anda berkeringat. Jangan khawatir, ada aku. Oh, ya ampun, bau apa ini? Aku lupa, aku baru saja memberikan kamar mandi dengan ini. Oh, Will! Apa kau sengaja membuat aku marah? Pergi dari sini! Iya. Hmm, hmm, apa itu saja. Seperti yang diharapkan, pegawai terbaikku selama lima tahun berturut-turut, ia mengerjakan tugasnya dengan baik. Wih, lihatlah, Coko. Dia bekerja dengan baik. Belajarlah darinya. Hei, Will, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melakukan dengan benar? Kau membuatku menjadi pegawai terbaik sekarang. Aku minta maaf, Coko. Will, ambilkan aku saus. Will, ini kesempatan terakhirmu. Lakukan dengan baik dan dapatkan simpatinya. Baiklah, akan ku ambilkan segera, Tuan. Saus, saus. Ah, ini dia. Tunggu sebentar, ini terlalu kecil. Bukannya ada yang lebih besar, ya? Ya, kalau aku bawakan yang ini. Oh, dia tertarik menjadi penata rambut. Will, kau berhenti bekerja sekarang. Kenapa? Karena kau adalah pegawai terbaik dan kau akan makan malam denganku. Baik, Tuan Brad. Aku harus cepat. Will, kenapa kau belum juga sampai? Tuan Brad! Aku bawakan sausnya! Aku butuh waktu lebih lama karena benda ini cukup besar! Aku yakin sekarang Coko sedang menikmati makan malam istimewa dengan Tuan Brad. Kau tahu apa yang kulakukan di saat-saat genting itu? Aku menata rambut sepuluh pelanggan dalam waktu satu jam dan aku melakukannya dengan sempurna. Aku tidak percaya ini. Kau tahu apa yang kulakukan di saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat.